hai oke balik sama gua sih krempeng disini dan di video kali ini sekarang gua udah bersama iPhone terbaru ya iPhone seri terbaru yaitu iPhone 13 Pro 13 Pro oke iPhone 13 Pro warnanya itu Sierra Blue jadi gua dapetin iPhone ini gua pinjem ya dari iColor Store jadi si bosnya iColor Store tuh ngasih tawaran ke gua buat minjemin iPhone nya ke gue ini untuk di review di channel si krempeng ini jadi buat kalian yang pengguna Apple atau para user Apple di luar sana dan ngerasain ada kendala pada iPhone iPad ataupun device Apple lainnya bisa langsung kunjungi aja iColor Store Instagramnya ada di deskripsi pengerjanya cepat aman dan pastinya bergaransi Oke jadi ini dia unitnya untuk iPhone 13 Pro ini regionnya itu ZPA ya dari Singapur 256 GB warna Sierra Blue warna terbaru dari seri iPhone 13 Pro Oke kita langsung buka aja boxnya ini box warna hitam tipis ya kita langsung buka ya ini dia ada unitnya ini udah pernah dibuka juga ini ada barcode dari iColor nya terus ada segel dari iColor Store juga ya ini untuk device nya kita taruh sini dulu untuk kelengkamannya dia kurang lebih sama ya dengan yang iPhone 12 Pro iPhone 12 kemarin jadi nggak ada wall charger nya jadi cuman ada lightning lightning cable type-c to lightning belum yang type-c to type-c terus di sini ada desain by Apple in California buku panduan dan user manualnya ada stiker Apple menyesuaikan ukuran dan warnanya masih putih ya cuma satu unit aja ini ada SIM ejector udah itu doang nggak ada apa-apa lagi kita taruh dulu dan nggak ada apa-apa lagi ya cuman manual stiker Apple terus pin ejector SIM ejector terus ada lightning cable USB C to lightning sudah nggak ada apa-apa lagi kita taruh sini langsung kita beralih ke iPhone nya ini dia iPhone 13 Pro warna Sierra Blue Blue nya nyaman gitu ya kayak kalem gitu kalau yang Pacific Blue di iPhone 12 Pro kan dia agak tegas gitu ya biru-biru langit lah biru-langit biru laut-laut yang nggak dalam gitu untuk bezel sebelah kanannya frame bezel warna blue keren ya kita buka dulu Wow mantap ini kamera BAM nya gede banget ya kalau kita bandingin dengan ini ini kan gua punya iPhone 10 to 12 Pro ya custom housing dia kurang lebih sama kayak gini liat beda banget ya dari kamera BAM nya tuh apa namanya si boba nya ini dia lebih gede ketimbang yang di 12 Pro untuk kotakannya juga lebih besar kelihatan ya perbedaannya tombol silent nya ada di sini agak kebawahan kayaknya terus untuk tempat simnya ada di sebelah kiri di sini kosong ada apa-apa sama tombol power doang ini port untuk ngecas ini speakernya dan di bagian atas nggak ada apa-apa garis antena di sebelah atas kanan bawah kiri bawah sama kiri sebelah atas Oke langsung kita nyalakan aja iPhone nya logo Apple Oke ini dia udah nyala dia dan tulisannya Halo geser ke atas untuk membuka kita langsung set apa aja kita setting terlebih dahulu bahasa Indonesia dan segala macamnya Oke selamat datang di iPhone kita swipe up dan dia sudah masuk ke halaman home screen dari iPhone 13 Pro dengan wallpaper baru ya di iOS 15 Oke terus kita beralih ke pengaturan umum mengenai ini iPhone 13 Pro berada di iOS terbaru yaitu iOS 15 ya ZPI Oke kalau dilihat-lihat ya notch nya lebih kecil ya ketimbang yang ada di seri sebelumnya 12 Pro ataupun iPhone 10 10 R tuh ya kelihatannya sebentar tuh ke pengaturan tuh ya dia lebih kecil ya lebih menciut sedikit jadi lumayan berguna sih menurut gua kalau main game dia lebih lebar juga untuk layarnya Spacenya lebih banyak ini trutunenya aktif kayaknya kita matiin dulu akan lihat kayak gini ya kalau gua tipikal orang yang nggak suka pakai trutun sih untuk jaringannya WiFi ini gua coba dia bisa sih bisa kalau untuk sim cardnya gua ambil dulu sim disini langsung kita masukin ke sini oke kita tungguin dia muncul untuk sinyalnya telekomsel pakai masker dan LTI ya kita coba untuk browsing bisa ya aman untuk selularnya enggak ada masalah terus untuk kamera itu setau gua yang 13 Pro itu udah ada cinematic mode atau yang 13 ada juga atau enggak ini yang 13 Pro dia mulai di seri iPhone terbaru ada cinematic mode jadi kalau misalnya kita ada orangnya ada dua orang di depan tuh misalnya kita kayak gini ini dia akan fokus dulu ke yang depan baru nanti kalau misalnya kita gerakin ke orang satunya maka dia akan fokus ke orang yang satunya walaupun yang orang sebelumnya itu ada di depan lebih dekat dengan kamera jadi fungsi cinematic mode tuh seperti itu ini zoomnya ada tiga ya 0,5 1 dan juga 3 terus yang beda dari 12 Pro itu ya udah pasti chipsetnya ya chipsetnya ini pakai A15 Bionic yang terbaru sementara yang iPhone 12 series itu dia pakainya A14 ya terus kamera bumpnya dia lebih besar untuk fitur kameranya dia ada cinematic mode lalu notch nya dia lebih kecil di sini di bagian sininya dan untuk kapasitas baterai nya itu iPhone 13 Pro sekarang ada di angka 3095 mAh ya yang pastinya dia lebih besar dan harusnya sih lebih awet ketimbang yang iPhone 12 Pro sebelumnya ini warna Sierra bluenya cakep juga ya keren loh shiny kalem dan gue yakin sih Sierra blue ini pasti lebih laku ya ketimbang yang warna lainnya harusnya sih seperti itu kalau iPhone dengan warna terbaru pastinya yang paling dimiliki untuk dibeli kita kita coba untuk face ID nya dulu oke lanjutkan selesai kita masukkan pascode dulu 00 aja tetap gunakan verifikasi kode sandi dan oke bisa langsung kita unlock aja oke bisa lagi bisa aman ya untuk face ID nya juga cepet banget sih menurut gue ini asli tuh langsung respon banget dan satu hal lagi yang lupa gua kasih tau ke kalian bahwasannya iPhone 13 Pro ini sudah mengadaptasi layar 120hz jadi perbedaannya tuh gua pernah pernah pakai iPhone 12 terus gua pernah pakai iPhone 10 10r itu kerasa banget untuk perubahannya dari 60hz ke 120hz jadi untuk transisi kayak gini nya tuh kerasa banget ini gua nggak pakai iPhone 12 Pro Pro ataupun 12 gua pakai iPhone 10 aja karena sama-sama 60hz jadi disini beda banget itu pas gua slide kayak gini dia tuh lebih smooth itu mungkin nggak begitu berasa banget ya buat kalian yang pengguna iPhone tapi nggak nggak memperhatikan layar dari iPhone tersebut kalau gua sih pakai iPhone 10 iPhone 10r terus gua ke iPhone 12 Pro ini ini kerasa sih kerasa asli dari 20hz ke 120hz itu kerasa banget jadi buat kalian para pengguna iPhone yang pengen upgrade ke iPhone 13 Pro ya salah satu alasan utamanya ya layar dari iPhone-nya ini 120hz itu enak banget kalau dipegang di tangan terus dirasain tuh kayak nggak ada kayak nggak ada frame gitu loh kalau main apalagi buat main game ini gua belum cobain main game ini asli enak banget banget kerasa banget kalau untuk layarnya dia sama ya kayak iPhone 12 Pro dia 6,1 inch diagonalnya cuma membedakan tadi di kameranya dia lebih besar lebih besar ini kelihatan banget gedenya perbedaan besarnya ya dari iPhone 12 Pro ke iPhone 13 Pro ini jadi gua rasa kalau buat genggam gini yaitu enak kenapa ya pas main satu tangan gini dia tuh kayak ada senderan gitu di bagian sininya kalau gua yang megang nih jadi senderannya tuh lebih lebih deket dengan tangan kalau kemarin gua harus begini banget nih harus begini banget biar nyender ke kamera bamnya tapi sekarang cukup segini aja dia udah nyender ada penahannya gitu jadi kalau kalian tipikal orang yang nggak pakai casing terus pakai iPhone 13 Pro ini agak-agak ketolong sih pas pakenya kayak gini satu tangan enak sih asli oke jadi gua rasa gitu aja ya quick unboxing dari gua iPhone 13 Pro ini warna Sierra Blue jadi buat kalian yang mau beli iPhone 13 Pro atau iPhone 13 line up itu gua nyaranin untuk beli di Indonesia aja kayaknya sih kalau nggak di bulan November atau Desember udah dirilis di Indonesia yang versi resminya tapi kalau kalian yang mau ngebet pengen beli pengen dapetin unitnya duluan mungkin bisa langsung ke eye color store atau eye color service ya di sana mereka jual unit yang bekas mereka beli juga dari luar negeri so gua rasa gitu aja video dari gua ya semoga bisa bermanfaat dan ini keren banget sih menurut gua gua pamit gua pamit gua Terima kasih.